Assalamualaikum pemirsa bismillahirrohmanirrohim semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkelimpahan rejeki ya melanjutkan video sebelumnya di video hari ini kita akan bahas apa-apa aja sih yang gak boleh dilakukan oleh konten kreator supaya akun kita terbebas dari yang namanya di ban atau di suspend karena seperti yang kita tahu ya youtube atau google punya aturan super ketat yang harus dipatuhi para konten kreatornya inti dari semuanya adalah jangan pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun karena percaya atau enggak youtube tau betul apa aja yang dilakukan para konten kreatornya untuk mencapai keberhasilan finansial di platformnya secara teknis jadi guys kalian harus super hati-hati jangan harap bisa memodohi youtube bagaimanapun caranya mereka akan tahu oke kita langsung aja ke pembahasannya apa aja sih yang tidak boleh dilakukan sebagai konten kreator yang pertama mengajak akun lain untuk sub for sub atau saling subscribe saranku kamu jangan pernah yang lakuin itu ngajak akun lain untuk saling sub atau kamunya juga jangan mau diajak saling subscribe kalau kalian terlalu sering melakukan hal itu youtube akan mendeteksinya karena semua subscriber kamu juga kamu subscribe jadi channelmu gak ada nilainya artinya youtube akan menilai bahwa channel kalian semua yang saling subscribe gak punya potensial ditonton oleh mereka yang memang membutuhkan informasi melainkan hanya ditonton karena paksaan atau anjuran atau perintah yang kedua yang gak boleh kamu lakukan adalah jalan ninja guys yaitu membeli subscriber atau membeli jam tayang atau apapun sejenisnya semua yang kamu dapatkan dengan cara dibeli pada awalnya emang akan berhasil tapi kemudian akan drop seiring berjalannya waktu kalaupun ada yang permanen dan gak drop seperti kebanyakan iklannya ya dijamin aman dijamin monetisasi dalam waktu cepat dan lain sebagainya tidak akan drop ya pokoknya iklannya kan menggiurkan gitu ya itu tetep aja youtube bisa mendeteksi percaya atau enggak aku udah ngalamin ini dan ini bakalan bikin sedih banget guys aku dulu ngalamin kayak gini cukup aku aja yang ngerasain kalian belajar dari kesalahan aku kalian gak usah melakukan kesalahan sendiri oke aku ceritain sedikit pengalamanku yang satu ini jadi aku punya beberapa channel kan waktu itu salah satu channel ku aku coba-coba pakai modal uang nah aku beli deh tuh subscriber dan jam tayang apakah berhasil monet? iya dengan cepat tidak butuh waktu lama channel itu berhasil dimonetisasi dengan hati riang dan seneng aku lanjutkanlah kegiatan beli-membeli tersebut dengan harapan bisa cepat besar dan menerima penghasilan seneng banget waktu cek menu penghasilan dan liat angka 15 juta guys 15 juta rupiah di dalamnya wow banget dong siapa sih yang gak berbunga-bunga liat uang segitu tapi guys akhirnya masalah pun terjadi menjelang tanggal pencairan penghasilan aku menerima email duka eh sedih banget aku agak lupa sih isinya kayak gimana tapi inti dari isi emailnya itu kurang lebih kayak gini ini hanya garis besarnya aja ya mohon maaf channel anda terindikasi melakukan hal-hal di luar syarat dan kebijakan youtube yang mengakibatkan channel anda disuspen permanen god hancurlah sudah pemirsa apa yang udah aku bangun selama ini uang yang udah lumayan aku gelontorkan untuk channel itu musnah sudah rasanya dunia aku runtuh gitu liat saldo 15 juta itu nguap karena kesalahan sendiri terlalu ambisius dan menghalalkan segala cara sedih banget pokoknya kalian jangan ngelakuin itu guys oke kita lanjut ke pembahasan hal ketiga yang tidak boleh kita lakukan adalah memasukkan musik yang berhak cipta walaupun hanya sebagai back sound yang mungkin suaranya kecil banget tapi tetap gak boleh ya guys untuk mengetahui lagu-lagu atau musik-musik apa aja yang berhak cipta dan gak boleh digunain itu biasanya adalah musik-musik yang terkenal dari penyanyi-penyanyi terkenal gitu ya walaupun ada juga sih yang bahkan musik-musik tanpa syair gitu yang memang diciptakan sebagai back sound ternyata emang berhak cipta juga gitu kan jadi harus hati-hati banget nah biar lebih amannya untuk kalian yang suka meramaikan video kalian dan menggunakan back sound musik sebaiknya ambil musik dari youtube library aja yang emang sudah disediakan oleh pihak youtube sendiri dan itu gratis aman dari klaim hak cipta jangan tanya di video ini gimana caranya ambil musik di youtube library ya karena itu lebih ke hal teknis lebih ke tutorial sedangkan disini bahasannya hanya tips aja yup lanjut lagi ke pembahasan guys hal keempat yang gak boleh kita lakukan yaitu re-upload video orang lain meskipun videonya hanya cuplikan atau video random yang gak terkenal gitu kan percayalah youtube dapat mendeteksi itu ya emang segitu canggihnya si youtube ini jadi jangan heran lagi eh tapi kecuali untuk channel review film ya untuk channel review film seperti yang kita tahu cuplikan-cuplikan filmnya kan film-film yang diambil cuplikan-cuplikan yang diambil dari film itu sendiri yang pastinya berhak cipta nah itu dibolehkan tapi itu ada trik dan cara khususnya guys biar diizinkan oleh youtube untuk menampilkan video orang lain tanpa kena suspend dan ban jadi sekali lagi jangan tanya disini bagaimana caranya ya itu kita bahas di video tutorial nanti lanjut ke hal terakhir atau yang kelima yang gak boleh dilakukan adalah spamming guys kalian dilarang spam link video atau link channel kalian di grup-grup atau di komunitas tertentu karena salah-salah kalau banyak orang yang merasa terganggu gitu dengan postingan kalian yang terlalu sering kemudian dengan rasa kesel gitu ya dia klik laporkan bisa melayang akunmu apalagi kalau yang klik laporkannya gak cuma 1-2 orang jadi bijak-bijak lah kalian kalau mau share link video jangan kayak orang minum obat bisa tiap hari share sehari 3 kali aduh itu mengganggu banget ya dan hal kayak gini ini aku malah sering banget nemunya di para content creator facebook mereka tiap posting tuh sering banget nge-tag semua orang dengan menggunakan ad pengikut atau ad semua orang please guys that's really annoying jangan ya jangan dilakukan share seperlunya aja oke guys sorry agak serak oke guys video tips kali ini cukup segini aja kalau ada yang kurang mohon dimaklumi inti dari tips kali ini adalah jangan berbuat curang apalagi menggunakan jalan ninja demi memperoleh hasil besar dengan cepat ingat guys segala sesuatunya itu butuh proses tidak ada yang instan jalani prosesnya sering-sering lah upgrade diri dengan terus belajar pasti hasilnya gak akan mengkhianati proses yang udah susah payah kita jalani oke di next video nanti aku akan bahas bagaimana cara cepatnya supaya channel segera layak dimonetisasi dengan menggunakan modal guys alias berbayar ini bisa jadi jalan pintas tapi sangat aman dilakukan meskipun dengan cara mengeluarkan sejumlah uang eits uang disini gak untuk beli subscriber atau jam tayang pokoknya jalan pintas yang akan aku infokan nanti dijamin aman 100% anti-suspend anti-bench ayo siap-siap keluarin uang kalian untuk modal di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum bye-bye jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe dan share ya terima kasih selamat menikmati